Pengerjaan itu bisa dua hari selesai, home delivery, satu hari selesai, masuk pagi selesai sore. Yang penting itu harus booking tanggal pengerjaan, jadi hamin tiga atau hamin empat sudah booking tanggal untuk pengerjaan, jadi biar terschedulekan dengan rapih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Nah, kali ini ada mobil HR-V yang akan di-review, ini tahun 2024, dari dealer langsung dikerjain di Vinci, karena mau ngerjain bucok mobilnya yang masih tengahnya tuh masih kain lah, ini kan tipe FE, jadi dibungkus full, jadi nanti cover aslinya itu bisa disimpan, bisa dipasang lagi, diganti pakai bahan yang premium microfiber. Sini, langsung lihat aja ke bagian dalamnya, untuk review-nya seperti apa. Modelnya sebenarnya sudah ada, tapi ini kombinasinya agak berbeda, gitu. Untuk pengerjaannya di sini, itu ada door trim, ada console box, lalu ada jog. Nah, ini untuk bagian door trimnya, ada benang single stitch, warna grey. Terus untuk console boxnya juga ada benang warna grey, ini kayak gini, dia muter, sama udah tambahin busa. Jadi, ini agak hamil lah, ini lah, agak gelembung. Jadinya tuh, tus, tus, tus. Nah, ini untuk jognya, jadi full black, tapi di sini ada kombinasi sedikit, itu ada leaf piping. Ini tidak mengganggu ya, karena posisinya di bagian tarikan, jadi posisi kan kalau untuk duduk itu aman. Nah, jadi nggak kena badan, jadi nggak sakit. Di sini untuk kombinasinya, ada leaf piping warna biru, untuk variasi sedikit aja. Ada carbon black, ini di bagian kanan-kiri. Selanjutnya bagian tengah ini, bisa dikasih kayak warna merah, warna grey, dan warna kuning, dan lain-lainnya. Karena customer mau kelihatan lebih simple, dan kelihatan sporty, elegan. Jadi, ngambilnya tuh, hitam full, benangnya grey, dikombinasi bagian tengah ini, benangnya warna hitam. Agar kenapa? Agar tidak terlalu rame. Karena untuk bagian sini, lumayan juga nih kalau dikasih benang grey, jadi rame banget. Nah, untuk duduknya, udah penambahan busa, itu nyaman. Tidak jauh seperti aslinya, cuman masih agak empuk, karena aslinya si HRP ini kan agak keras. Empuknya nggak empuk banget, tapi cukup lah dibandingkan aslinya yang keras banget itu. Karena kan untuk mobil dua baris, biasanya keras banget kan. Oke, lanjut kita ke bagian belakangnya. Nah, ini untuk bagian baris keduanya, jadi modelnya yang nggak jauh beda sama kayak depan. Ini ada list typing, warna biru, terus ada kombinasi carbon black, ini kanan-kiri, di bagian sandaran sama dudukan, ngikutin depan. Terus ada benang warna grey, terus ini ada benang hitam di bagian tengahnya, biar nggak rame. Kalau misalkan dikasih benang warna grey, itu otomatis bakal rame banget sih. Nah, di sini untuk penambahan nggak ada, nggak kayak mobil sebelumnya yang saya review, paling ada ini, kantong koran ya. Nah, ini untuk kantong korannya, kantong koran yang seperti ini. Terus kalau misalkan mau kantong HP dibuat kayak Honda gini, originalnya Honda, bisa. Ini original Honda yang baru tuh kantong HP-nya kayak gini. Kalau misalkan di Mitsubishi Expander, kan dia ada kantong HP di sini. Nah, kalau misalkan mau dibikin kayak gini juga bisa. Terus apa lagi ya? Nah, ini ada amres, amres ini juga udah input. Kebanyakan customer nanya nih, amres, amres udah input, belum? Udah pasti input, bagian dari jok lah intinya. Nah, kita ke belakang sedikit. Ada apa? Ada barang. Itu barang aslinya. Jadi, barang aslinya selalu, kalau udah selesai pengerjaan, itu ketin kayak gini diplastikin. Jadi, kalau ingin dipasang lagi, itu bisa. Ini udah dipaketin HP kayak gini. Nah, sama bagian sini. Ini bagian sini nih, kadang suka apa ya? Suka miscommunication. Miscommunication lah intinya. Nah, di bagian sini, kalau misalkan ada customer yang mau request ganti, itu bisa. Itu udah input juga. Tapi, harus bilang dari awalnya. Jangan pas udah dipasang kayak gini, kok ini nggak dibungkus. Kenapa ini nggak dibungkus? Karena ini buat si barang-barang. Kalau misalkan ditidurin atau apa, itu tuh lebih kuat bahan ini dibandingkan bahan si premium microfiber. Karena bahan ini lebih tebal dibandingkan si bahan premium microfiber. Gitu. Itu sedikit edukasilah. Jadi, kalau misalkan kalau nggak suka dengan blue-due-nya, mau diganti premium microfiber, nggak ada masalah. Cuma untuk ketahanan nggak sekuat si blue-due-nya, gitu. Nah, ini untuk Honda HR-VSE. Sudah selesai pengerjaan, sudah di-review semua. Jadi, kalau misalkan teman-teman nih, ada mobil Zenix lah, entah itu apa. Mau modelnya kayak gini, bisa. Nanti tinggal di-aplikasiin aja ke mobil kalian, gitu. Nah, untuk pengerjaan itu bisa dua hari selesai, home delivery, satu hari selesai, masuk pagi selesai sore. Yang penting itu harus booking tanggal pengerjaan. Jadi, hamin tiga atau hamin empat sudah booking tanggal untuk pengerjaan. Jadi, biar terschedulekan dengan rapih. Oke, cukup segitu aja. Kalau ada yang kurang paham, bisa langsung konsultasi aja ke sosial media Vinsi. Pasti dibahasnya pas telefon, bisa langsung ke way aja. Kalau misalkan untuk di-comment atau itu, palingnya terat-terat dikit, nggak masalah ya. Yang penting kita balas pasti dalam 1x24 jam. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa share, like, and comment, plus subscribe. Thank you.